halo halo bosku bosku semua di kesempatan video ini saya akan berbagai tutorial cara mengantasi balin atau reflektor yang tidak ada bautnya seperti ini tidak ada setelannya ininya patah ini akan saya videokan cara mengakali reflektor atau balin yang tidak ada bautnya seperti ini tidak ada setelan bautnya karena untuk menyentai lampu ini kita harus menggunakan baut saya akan tunjukkan bagaimana caranya ini kita siapkan matabur yang ukurannya 6,5 mili nanti kita tabur bagian sini terus baut kita masukkan dari dalam terus tembus ke sini ke sini baru kita kasih murd begitu caranya langsung saja saya praktekan kita lepas dulu bagian lampunya ini memasangnya lampu juga kebalik harusnya titik noknya itu ada di atas jadi susah lepasnya ini titik noknya harus berada di atas seperti ini karena disitu ada noknya tuh seperti ini biar melepasnya mudah kita lepas saja kita tabur bagian sininya tabur pakai kita tabur pakai matabur 6,5 mili yang seperti ini ini saya sudah siapkan mataburnya kita pasang dulu mataburnya terus kita tabur bagian sini pas tepat di tengah kita tabur dudukannya ini nah itu sudah tembus sekarang kita kasih baut dari bagian dalam kita buang sisa-sisa burnya sisa kotoran kita siapkan baut dan dua ring dua murd seperti ini kita siapkan tang jepit sekarang kita masukkan seperti ini kita masukkan di lubangnya ini tapi dari dalam ini kita masukkan bautnya kita agak ribet ini kalau enggak ini pakai rei atau apa terserah yang penting agak panjang yang bisa menjabit bautnya ini karena pakai tang tidak bisa kita memakai kawat ruci juga bisa seperti ini kita masukkan ini tata anda di dalam terus kita bagian ini kita kasih murd dulu biar biar tidak pas kita mengencangkan tidak ikut berputar bautnya ini nanti bagian sini kita buang saja karena ini mengganggu terus kita kencangkan nah seperti ini merampakannya udah tinggal kita pasang kita dudukannya sini ini sudah terpasang tinggal kita kasih ring yang sebelah sini kita kencangkan bautnya setelah seperti ini tinggal kita kencangkan kalau ini kepanjangan ini bisa dipotong kalau mentok bagian bodi bagian bawah nah itulah cara mengatasi reflektor atau barlin yang tidak ada baut setelahnya seperti ini caranya kita tabur bagian dalam kita tabur bagian sini kita masukkan baut dari dalam situ terus kita murd bagian sini udah seperti itu nah itulah tadi para sahabat semua para bosku bosku semua cara mengatasi reflektor atau barlin yang tidak ada baut setelahnya seperti ini karena ini sangat penting sekali untuk mengatur jauh dekatnya sinar lampu yang dipancarkan dari barlin karena kalau terlalu jauh nanti kasihan yang bagian depan kalau terlalu dekat nanti biasanya itu kurang fokus kita melihat ke depannya nah semua video ini bermanfaat bagi para bosku semua kita jumpa lagi di kesempatan video yang berikutnya selamat menikmati